Intro Ya puluhan pedagang kaki lima di sekitaran pasar grosir Tanah Abang mengaku kecewa dengan pencapresan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sempat mereka banggakan. Mereka mengaku janji-janji manis yang pernah mereka dengar sampai saat ini belum terwujud. Para pedagang ini bahkan harus memutar otak berjualan pada malam hari dan mencari kerja sampingan pada siang harinya untuk memenuhi kebutuhan. Puluhan pedagang kaki lima di sepanjang jalan pasar Tanah Abang ini mengaku berpaksa naikkan perjualan pada malam hari karena jika berjualan pada siang hari akan berurusan dengan polisi Pamung Praja. Padahal sebelumnya mereka bisa dengan leluasa berjualan di siang hari tanpa dibayang-bayangi rasa takut dikejar petugas terantik. Penghasilan mereka pun diapai menurun drastis jika dibandingkan dengan berjualan di siang hari. Meski diakui laku, tapi hasilnya hanya cukup untuk makan saja sedangkan di sekolah mereka harus mencari kerja sampingan pada saat siang hari. Para pedagang ini sebelumnya menaruh harapan pada Gubernur Jokowi namun kini mereka mengaku kecewa setelah mengetahui Jokowi maju mencalonkan diri menjadi capres dari Partai PDIP karena janji-janji manis yang pernah mereka dengar hingga kini belum terwujud. Satu PP Pak, karena Satu PP ada keceritaan dari mana kalau bukan dari atas? Satu siapa ya? Kayak Jokowi itu Jakarta belum rapi, dia mau nyalonnya jadi presiden. Gimana coba? Harusnya Jakarta dirapiin dulu ke macetan segala apa buat kesiljataan rakyat kecil. Macet kecewanya gimana Pak? Para pedagang berharap agar Jokowi mewujudkan janjinya mengayomi orang kecil seperti pedagang kelima, bukannya mengejar ambisi menjadi presiden. Dwi Susilo, Global TV, Jakarta